Ini adalah tampilan dari slide awal template 157 yang disini nanti teman-teman bisa masukkan judul penelitiannya disini ya kemudian disini nanti ada nama namanya kita nanti bisa ganti dan sedikit ada animasi lampu seperti ini ya dan disebelah kanan nanti ada logo yang teman-teman nanti bisa ganti dengan logo-logo yang teman-teman miliki ini ada menu utama kemudian bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 dan sampai bab 5 ya simpulan dan saran oke kita akan lihat navigasinya seperti apa jadi kalau kita klik pada bagian bab 1 nanti kita bisa seperti ini oke ini akan masuk ya masuk ke bab 1 kemudian isi dari latar belakang ya pendahuluan itu latar belakang kemudian rumusan masalah tujuan penelitian batasan penelitian dan lain sebagainya yang bisa disesuaikan dengan sistematika skripsi dari teman-teman di kampus masing-masing ataupun untuk bagi teman-teman yang pelajar SMA dan untuk tugas dan lain sebagainya teman-teman tinggal sesuaikan saja jadi ini adalah area untuk memberikan penjelasan tentang isi bab 1 nah untuk nanti teks ini bisa teman-teman ganti jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kemudian jika bab 1 nanti ini dirasa teman-teman kurang bisa teman-teman duplikat jadi bab 1 nya nanti ada 2 slide 3 slide dan seterusnya oke kemudian disini masih ada navigasinya ya jadi kita bisa kembali ke menu utama dengan cara klik disini ya klik menu utama jadi bisa kembali ke apa namanya halaman awal atau menu utama di slide pertama ini ya seperti ini kemudian kita bisa kembali lagi ke bab 1 tadi kemudian di bagian atas teman-teman bisa melihat ada running text ya di running text teman-teman bisa akses tutorial saya sebelumnya di tutorial tentang membahas template 150 ya ini sudah bisa diajarkan dan ini teman-teman nanti bisa tinggal ganti halo jumpa lagi dengan tutorial saya masih di channel ekoris dianto channel yang membahas tentang seputar teknologi pembelajaran baik itu tips dan trik penggunaan software yang berkaitan dengan pembelajaran desain presentasi untuk kegiatan pembelajaran review gadget dan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih inspiratif inovatif kreatif dan produktif nah bagi teman-teman yang merasa channel ini sesuai dengan konten-konten yang teman-teman inginkan langsung saja subscribe channel ini ya karena dengan subscribe teman-teman akan selalu mendapatkan update tutorial-tutorial yang kami berikan selamat menikmati halo jumpa lagi dalam tutorial saya masih di channel ekoris dianto dalam tutorial powerpoint pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan atau memberikan sebuah preview template dari template lanjutan sebelumnya yaitu template 156 yaitu template 157 di template 157 ini tampilannya akan seperti ini teman-teman ya nanti teman-teman bisa adopsi untuk beberapa program studi ya ini temanya bisa umum dan tidak karena tidak terlalu spesifik untuk program studi tertentu jadi bisa teman-teman gunakan baik mahasiswa dalam program studi manapun kemudian bagi teman-teman yang masih pelajar kemudian guru-guru baik untuk mengajar mata pelajaran tertentu ataupun juga teman-teman dosen nah disini tampilannya kurang lebih seperti ini karena ini lanjutannya tema 156 jadi animasinya agak sedikit-sedikit mirip ya sama teman-teman yang sama yang kita buat kemarin oke kita akan lihat preview nya ini adalah tampilan dari slide awal template 157 yang disini nanti teman-teman bisa masukkan judul penelitiannya disini ya kemudian disini nanti ada nama namanya kita nanti bisa ganti dan sedikit ada animasi lampu seperti ini ya dan disebelah kanan nanti ada logo yang teman-teman nanti bisa ganti dengan logo-logo yang teman-teman miliki ada menu utama kemudian bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 dan sampai bab 5 ya simpulan dan saran oke kita akan lihat navigasinya seperti apa jadi kalau kita klik pada bagian bab 1 nanti kita bisa seperti ini oke ini akan masuk ya masuk ke bab 1 kemudian isi dari latar belakang ya pendahuluan itu dari latar belakang kemudian rumusan masalah tujuan penelitian batasan penelitian dan lain sebagainya yang bisa disesuaikan dengan sistematika skripsi dari teman-teman di kampus masing-masing ataupun untuk bagi teman-teman yang pelajar SMA dan untuk tugas dan lain sebagainya teman-teman tinggal sesuaikan saja jadi ini adalah area untuk memberikan penjelasan tentang isi bab 1 nah untuk nanti teks ini bisa teman-teman ganti jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kemudian jika bab 1 nanti ini dirasa teman-teman kurang bisa teman-teman duplikat jadi bab 1 nya nanti ada 2 slide 3 slide dan seterusnya oke kemudian disini masih ada navigasinya ya jadi kita bisa kembali ke menu utama dengan cara klik disini ya klik menu utama jadi bisa kembali ke apa namanya halaman awal atau menu utama di slide pertama ini ya seperti ini kemudian kita bisa kembali lagi ke bab 1 tadi kemudian di bagian atas teman-teman bisa melihat ada running text ya di running text teman-teman bisa akses tutorial saya sebelumnya di tutorial tentang membahas template 150 ya ya ini sudah bisa diajarkan dan ini teman-teman nanti bisa tinggal ganti dengan tulisan yang teman-teman inginkan atau sambutan mungkin untuk para penguji dan lain sebagainya oke kita kemudian masuk ke tinjuan pustaka jadi kajian pustaka yang teman-teman gunakan landasan teorinya yang teman-teman kutip bisa teman-teman masukkan di bagian sini ya di area yang kosong ini kemudian next metodologi penelitian yang teman-teman gunakan bisa dimasukkan pada bagian ini prosedur penelitian seperti apa instrumen penelitian seperti apa teknik pengumpulan datanya seperti apa teknik analisis datanya seperti apa kalau ada hipotesis teman-teman bisa masukkan disini tentunya jika teman-teman masukkan semua disini ya harus poin-poinnya saja tapi jika teman-teman inginkan tambahan lagi dari penjelasan dari bab 3 atau metodologinya teman-teman bisa tambahkan slide ya nanti kita akan ajarkan sedikit walaupun di tutorial sebelumnya sudah sering kita bahas kemudian di hasil pembahasan hasil penelitian disini teman-teman bisa masukkan hasilnya seperti apa dari penelitian yang telah dilakukan kemudian dibahas pembahasannya seperti apa teman-teman bisa gunakan disini pembahasannya di cross check dengan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain kemudian simpulan dan saran ya yang terakhir disini simpulan isi simpulan anda hasil dari penelitian anda kemudian setelah dibahas kemudian poin simpulannya teman-teman bisa masukkan disini kalau tujuannya ada 3 berarti simpulannya ada 3 ya tujuannya ada 2 ya rumusan tujuan simpulan itu harus biasanya harus sinkron ya kalau rumusan masalahnya atau pertanyaan penelitiannya ada 4 ya tujuannya ada 4 simpulannya juga ada 4 oke baik kemudian saran-saran yang bisa teman-teman masukkan dalam penelitian anda juga bisa masukkan di poin presentasi ini oke baik kemudian yang terakhir adalah ucapan terima kasih disini pada bagian di akhir ya kemudian ini logo juga nanti bisa teman-teman sesuaikan dan kemudian jika teman-teman sudah selesai presentasi teman-teman bisa kembali lagi ke menu utama dengan cara mengklik ini oke ya ini adalah preview template dari template 157 nah template ini dasarnya adalah jika teman-teman mengikuti channel ini dari beberapa video sebelumnya jadi teman-teman akan mendapatkan beberapa informasi-informasi baru yang menarik yang berkaitan dengan pembelajaran ya khususnya kali ini adalah tentang pembuatan template presentasinya nah sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat template ini oke kita simak tutorial berikut ini baik bagi teman-teman yang baru mengakses atau menonton video di channel ini kita akan sedikit review template yang sudah kita lakukan atau kita sudah buat sebelumnya dan juga teman-teman sudah beberapa template yang bisa di download secara gratis ya baik aset tutorialnya ataupun templatenya oke baik kita akan lihat ini adalah preview template sebelumnya yang sudah pernah kita kerjakan yaitu template 151 eh 150 ya ini templatenya tentang mata pelajaran atau mata tertentu ya disini kurang lebih seperti ini kita tayangkan aja ada apa namanya review seri singkatnya nanti teman-teman bisa cek di template sebelumnya yaitu tentang template 150 ini adalah tampilannya ya teman-teman kemudian ini biasanya ini digunakan untuk teman-teman yang di program studi atau di fakultas FKIP ya ada SK dan KD persepsi, peta konsep, dan lain sebagainya yang teman-teman nanti eh bisa menggunakan template ini ya disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing oke ini adalah preview template dari eh template 150 nah cara membuat animasinya ini membuat animasinya ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya jadi teman-teman bisa akses tutorial saya sebelumnya ya oke kemudian template ke 100 oke ini 154 ya untuk 151 152 153 teman-teman bisa akses di video saya sebelumnya ini template 154 ya ini temanya untuk teman-teman eh yang temanya tentang berdedikasinya untuk teman-teman yang melakukan apa sedang kuliah namun juga sambil bekerja ya ini contohnya ini temanya seperti ini oke seperti ini teman-teman dan disini ada menu-menu yang bisa teman-teman gunakan untuk navigasi ke template apa ke slide berikutnya misalnya ke bab 1 dan lain sebagainya oke ini contohnya misalnya latar belakang ya oke seperti ini kita jelaskan latar belakangnya rumusan masalah kemudian tujuan penelitian oke baik nah teman-teman bisa cek ke bab berikutnya seperti ini ya dan seterusnya ini silahkan teman-teman akses di template 154 kemudian template berikutnya yang akan kita simak berikutnya adalah template 155 ini request dari teman-teman subscriber yang kemarin meminta untuk bagaimana membuatkan template presentasi dengan tema game karena apa namanya kebetulan penelitiannya berkaitan dengan dunia gaming jadi disini adalah saya buatkan berdasarkan requestnya dan bagi teman-teman yang ingin request template ini silahkan berikan komentar di bawah video template 155 yang kemudian cantumkan emailnya nanti kita akan kirim khusus untuk tema game ya tema gaming ini tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman oke kita lihat oke seperti ini nah ini adalah untuk navigasinya judul penelitiannya bisa teman-teman letakkan disini kemudian masuk ke bab 1 misalnya oke bab 1 ini penjelasan tentang bab 1 kemudian mau ke atas atau ke bawah nanti teman-teman bisa akses disini misalnya bab 2 ya bab 2 oke atau bisa gunakan ini untuk kembali ke bab 1 ini langsung ke bab 2 dan seterusnya ya jadi teman-teman bisa gunakan template ini dan bagi teman-teman yang menginginkan template ini silahkan apa namanya berikan komentar di bawah deskripsi video kemudian jantumkan emailnya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu oke baik teman-teman kita ini bisa kembali ke home ya ini seperti ini oke kemudian kita skip dulu ini preview singkatnya saja teman-teman untuk lebih detailnya teman-teman bisa apa namanya bisa akses di video saya tentang template 155 oke yang berikutnya adalah template 156 template 156 ini bertemakan untuk program studi atau juga tentang nasionalisme ya program studi kewarganegaraan atau tentang nasionalisme ya ini dominannya warnanya merah yang kita jika kita slide show tampilan seperti ini oke jika kita klik kembali ini masuk ke apa namanya ke slide menunya judul penelitiannya bisa letakkan di sini kemudian ini apa namanya ada tentang bab 1 bab 2 dan bab 3 dan seterusnya ya yang setiap navigasinya bisa digunakan untuk mengakses ke langsung ke bagian penjelasannya misalnya bab 3 metodologi langsung isi dari apa namanya penjelasan tentang metodologi penelitiannya bisa teman-teman letakkan di sini kemudian jika kita ingin kembali bisa klik pada bagian menu utama di sini oke itu adalah preview dari 4 template sebelumnya jadi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya silahkan cek di video saya sebelumnya nah sekarang untuk membuat template 156 ya membuat template 156 ini oke teman-teman bisa belajar yang pertama karena di sini adalah lanjutan jadi di sini ada bagian yang kita ambil berdasarkan tutorial sebelumnya yang bagian mana yaitu bagian animasi background ini adalah animasi background yang kurang lebih sama dengan temanya 156 yang warna merah tadi kemudian untuk navigasinya ini kita nanti akan bahas sedikit tentang bagaimana membuat navigasinya ini kemudian lampu ini oke kita escape oke baik sekarang kita akan coba membahas yang ini ya yang animasi lampu ini dan cara membuat menunya nah sekarang teman-teman nanti di aset yang teman-teman dapatkan nanti bentuknya masih seperti ini nah kita akan dapatkan aset lampunya teman-teman bisa kunjungi di channel saya ikut titik risdianto oke kemudian teman-teman bisa akses oke kita coba scroll dulu ya kita coba kunjungi template ke mana ya yang ada lampunya ini teman-teman bisa akses template yang ini ya template yang ini atau teman-teman yang mau tahu cara membuatnya dari awal teman-teman bisa akses sebentar di oke ini di request template teman-teman dari program studi komputer nah ini teman-teman ini teman-teman bisa akses template ini oke kita akan lihat coba kita klik disini oke nah ini teman-teman nanti dapetin dulu kalau mau cara tutorial cara membuatnya teman-teman bisa akses ini ya ini teman-teman bisa dapetin template ini secara gratis utuh oh ini di part 2 berarti disini di template seberikutnya yang ini oke ini templatenya teman-teman bisa download dulu disini teman-teman akses link downloadnya di bagian ini nah teman-teman setelah teman-teman download nanti bentuk templatenya seperti ini kita coba play slideshow dulu ini nanti seperti halaman login ya ada menyebutkan nama mahasiswanya nanti kita ketik namanya nama kita bisa di edit kemudian masukkan password judul kemudian kita login nah ini adalah bentuk lampu yang kita nanti akan pakai di template 157 nah ini ini nama mahasiswa nah ini ada konfirmasi seperti sidik jari seperti ini kemudian masuk berikutnya seperti ini ini temanya untuk ujian proposal ya ada bab 1 bab 2 bab 3 ya belum ada bab 4 dan seterusnya oke nah sekarang teman-teman fokus ke template ke slide yang kedua kita apa namanya kita zoom out dulu kemudian kita klik pada bagian ini atau block ya kita block kita dapetin bentuk kemudian kita copy kemudian kita letakkan di template yang nanti aset yang akan teman-teman dapatkan asetnya nanti masih seperti ini oke nah sekarang teman-teman kita buka slide baru dulu kemudian ctrl all delete kemudian copy paste disini nah teman-teman sekarang teman-teman hapus dulu ya karena kita nanti disini udah ada namanya teman-teman hapus dulu nama disini delete ini juga kita delete ya ini kita geser dulu ya kita buat backgroundnya dulu warna lain biar agak bisa kita men apa namanya menceleksinya ya oke nah ini pindahin dulu nah ini letakin sini oke kemudian kita balikkan seperti ini nah ini kan di asetnya nanti udah dapetin ini ya teman-teman ini bisa hapus intinya ini bisa diganti dengan foto teman-teman kemudian ini kita block seperti ini kemudian tekan ctrl pada keyboard lalu dikecilkan ya teman-teman sorry oke jadi kita kecilkan oke kemudian teman-teman bisa menyambungkannya seperti ini ini tarikan lagi kemudian seperti ini kemudian kita block lagi kita copy kita letakkan disini oke jadi mau letakkannya langsung disini boleh ya nah nah kita tinggal atur teman-teman ininya bentuk lampunya akan-akan menyorot ya menyorot disini jadi kita buat seperti ini kita lebarkan kita lebarkan nah lingkaran bulatnya letakkan disini oke kemudian yang ini kita geser aja ya yang ini kita geser sedikit oke nah ini kita paskan saja disini nah sekarang kalau kita slide show hasilnya akan seperti apa nah setelah selesai animasinya oh sorry ini kita delete aja sudah ya yang tadi nah kita lihat slide show kembali nah seperti ini ini karena bentuk animasinya disini kita lihat di animation animation pane di animasi ininya lihat with previous jadi ketika nanti animasi yang pertama nanti muncul dia akan otomatis jalan jadi gak perlu teman-teman klik ya kecuali teman-teman atur disini on click jadi setelah teman-teman klik baru ininya apa namanya efek dari cahayanya akan muncul jadi ketika kita slide show ini karena after previous teman-teman biarkan aja apa namanya mouse nya atau untuk action nya dia akan langsung otomatis jalan oke nah ini untuk cara untuk membuat atau menambahkan apa namanya menambahkan dari efek dari cahayanya oke nah sekarang kita akan menambahkan bagaimana navigasinya nah untuk membuat ini teman-teman hanya membutuhkan memasukkan insert kemudian pilih save kemudian pilih ini rectangles ini rendered corner kemudian teman-teman buat seperti ini kemudian atur aja seperti ini oke kemudian pilih format save outline no outline kemudian kita pilih warna yang orange kita pilih warna orange ini oke atau yang ini udah kita buat kemudian pilih save effect kemudian pilih preset kemudian eh sorry pilih disini save effect preset kemudian pilih yang ini atau yang ini teman-teman boleh pilih ya silahkan nanti sesuai dengan keikinannya oke misalnya untuk contoh saya pilih yang ini oke kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan efek bayangan klik kanan klik kanan bagian ini kemudian format save oke selanjutnya pilih shadow disini klik disini kemudian pilih efek bayangan disini nah ini bisa efek bayangan diganti putih misalnya agar dia bisa lebih ada bayangannya nah kalau teman-teman ingin membuat dia lebih glowing di bagian luarnya teman-teman bisa disini pilih ya misalnya ini kan warnanya biru nah ini nanti efeknya sorry ini kita pilih ini dulu baru kita pilih efek glow warna apa misalnya kuning nah ini dia akan membuat efek glow misalnya seperti ini contohnya ini biar saya buat berbeda nanti biar teman-teman bisa meng-custom dengan bentuk yang lain nah sekarang kita klik kanan kemudian edit text kita pilih disini misalnya menu utama kita control all misalnya disini saya textnya saya gunakan big nodal titling nah seperti ini nah ini teman-teman tinggal duplikat saja nah duplikat seperti ini tapi warnanya buat biar navigasinya berbeda kita buat warnanya yang sama dengan warna background misalnya kita pilih eyedropper kita pilih warna hitam misalnya ya seperti ini oke nah ini kita ganti dengan dahuluan oke kita duplikat nah letakkan disini ctrl d ya tadi duplikatnya nah sekarang atur jaraknya sama kemudian tekan ctrl d ctrl d ctrl d untuk mendapatkan navigasi yang lain ini disini berhatikan nanti tinjauan pustaka kemudian metodologi kemudian disini misalnya hasil pembahasan kemudian disini misalnya simpulan oke nah untuk memastikan jarak antara ini sama kita blok dulu teman-teman disini kemudian pilih format kemudian cara ngebloknya ya teman-teman masih ingat jadi kalau teman-teman udah melihat tutorial sebelumnya cara ngebloknya ini biar bersamaan klik ini kemudian tekan ctrl klik 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 ini ya nanti akan seleksi semuanya yang kita inginkan kemudian pilih line format line kemudian pilih disini left line left jadi biar jarak ke kiri apa batas kirinya sama kemudian pilih line biar jarak antara tombolnya ini sama kita bikin distribute vertical jadi dia udah sama semua biar terlihat lebih rapi oke kemudian udah jadi ya kita tinggal memasukkan logo ya logo ini teman-teman silahkan saya copy aja ya ini misalnya di lebih contoh copy paste disini oke nah ini bisa diganti dengan logo sekolah atau logo kampus teman-teman nah kalau kita slide show hasilnya seperti ini oke nah ini belum ada animasinya sama sekali ini belum ada animasinya sama sekali oke nah bagaimana cara membuat animasinya ini agak lebih menarik kita pilih animation pilih fly in yang ini yang bagian atas dulu menu utamanya klik fly in kemudian kita pilih effect option nya pilih from right seperti ini nah biar tidak takut kita klik kanan eh sorry klik disini pilih animation paint kemudian kita atur disini bagian ini kemudian effect option nya nanti muncul seperti ini kita pilih smooth start nya disini misalnya kemudian seperti ini untuk timing nya kita buat dia medium oke kemudian pilih ok nah oke kalau teman teman menginginkan yang lebih cepat ya kita buat aja cepat fast ya naikkan sedikit oke nah seperti itu nah sekarang teman teman tinggal meng copy saja ini yang pertama ini on click aja ya jadi biar nanti dia muncul setelah kita klik nah yang ini kita copy animasinya kita copy untuk diterapkan disini kita klik animation painter kita klik di pendahuluan oke tapi ini tidak on click biar biar dia muncul secara otomatis setelah menu utama kita disini after previous ya after previous nah kemudian kita terapkan ini untuk semuanya animation painter klik dua kali ya biar dia bisa enggak satu-satu terapkan disini terapkan disini ya kemudian terapkan disini kemudian terapkan disini oke jadi kalau kita slide show teman teman nanti menu utamanya ini baru muncul setelah kita klik oke nah ini ya jadi menu-menunya ini setelah kita klik baru muncul oke nah selesai teman teman sekarang kita akan lanjutkan bagaimana membuat apa namanya bagian-bagian slide isinya oke caranya adalah ctrl d perkan duplikat slide satu ini ctrl d ya kemudian kita hapus semuanya kecuali menu-nya disini nanti ya jadi kita scroll dulu apa apa namanya zoom out dulu cara ini kita hilangkan animation painternya klik dulu disini ini kita scroll dulu nah zoom out kemudian kita block seperti ini nah ini biar terseleksi semua yang disitu ya kita delete semua animasinya kita delete jadi ini kan karena ada animasi yang awalnya tadi kita klik disini kita delete disini delete ini ada animasi lingkarannya nah ketika tidak ada angka-angkanya tadi kalau tadi kan masih ada angkanya ini berarti ada animasinya walaupun gak kelihatan karena kita kemarin buat transparan delete ya nah tinggal teman-teman menyisakan menu yang ada di sebelah kiri dan logo ini udah gak ada lagi jadi kalau teman-teman slide show ini gak ada lagi apa namanya lambang tadi ya gak ada maksudnya ada gelombang seperti slide awal tadi nah ini tinggal ada menu nya seperti ini oke nah teman-teman kalau di contoh saya sudah mengajarkan ini bentuk slide nya ada di kiri nah teman-teman bisa buat ini di sebelah kanan caranya biar kita tidak banyak mengubah kita buat aja disini insert kemudian save kemudian rectangle ini kita klik disini kita pilih drag disini oke kemudian kita atur format background nya misalnya ini ya nah ini kan batasnya masih ada nih batasnya warnanya kita atur biar hilang biru ini biar hilang klik format save outline no outline nah sudah teman-teman udah dapet ya kita tinggal atur seperti ini nah kemudian kita tinggal duplikat aja ya tinggal duplikat ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d jadi teman bisa mendapatkan sebanyak mungkin slide yang teman-teman inginkan oke misalnya ini untuk bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 bab 5 dan yang terakhir untuk ucapan terima kasih ya ctrl d lagi lah 1 disini tapi ini hilangkan nanti disini kemudian ini kita hapus di slide terakhirnya ini kita tinggal blok kita pindahkan kesini ya itu ucapan terima kasih nanti oke kita sudah memiliki 7 slide ya 1 slide utama kemudian slide kedua 3 4 5 6 7 nah sekarang kita akan membuat navigasinya pilih slide 1 ini tidak usah di apa yang ini kita untuk kembali ke slide awal ya kita langsung saja ke slide 1 eh tombol yang pendahuluan pilih tombolnya kemudian pilih insert kemudian pilih action kemudian pilih hyperlink slide kemudian pilih slide lagi hyperlink to slide kemudian pilih yang nomor 2 karena dia nanti akan merujuk ke slide yang nomor 2 kemudian pilih ok kemudian pilih ok nah kalau teman-teman ini kita jalankan slide show oke nah seperti ini kita klik nanti muncul tombol tombol-tombolnya dan nanti dia kalau kita klik pendahuluan ini sudah merujuk ke slide pendahuluan oke nah kok tombolnya tidak ada ya harus kita klik dulu baru muncul oke seperti ini teman-teman ya oke nah sekarang untuk kembali ke slide utama ini tombol di menu utamanya disini kita caranya pilih bikin link juga action hyperlink to slide yang satu kemudian pilih ok pilih ok nah kalau kita slide show di slide 1 apa di slide pendahuluan kita klik kalau yang ini belum ada navigasinya karena kita di slide 2 itu belum kita buat navigasinya ya nah ini kita klik di apa namanya di menu utama kan sudah bisa kembali oke seperti ini nah kita sudah punya navigasinya nah sekarang kita kembali ke slide awal kita buat semua navigasinya untuk bab 2 bab 3 bab 4 ya oke disini bab 2 nya kita pilih insert action link hyperlink to slide nomor 3 oke oke ini hyperlink to slide 4 slide 4 oke oke ini hyperlink to slide 5 oke dan terakhir ini simpulan kan ada di slide 6 ya oke nah nanti jika teman-teman membuatnya slide nya lebih banyak misalnya jadi teman-teman tinggal cocokkan ya slide dimana misalnya nanti posisinya dia itu bab 2 nya berubah misalnya di slide 7 slide 8 dan seterusnya teman-teman nanti rubah dia arah slide nya di nomor berapa caranya tadi ya dipilih slide nya kalau teman-teman nanti menginginkan misalnya kan bab 1 menjelaskan pendahuluan misalnya ada 2 bab eh ada 2 slide 3 slide dan seterusnya jadi teman-teman tinggal navigasinya dicocokkan oke nah ini kan sudah ada navigasinya semua ya emm ini tinggal kita masukkan aja ya yang nomor 1 ini menu utamanya tadi belum ya kita hyperlink to slide 1 oke nah sekarang ini udah ada semua cara tandanya dia ada seperti apa ini di kalau kita kursornya letakkan disini dia ada tulisan pada bagian ini udah ada tuh klik slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 tuh ada kotak di bawah kursor ya nah karena ini yang bab 2 tadi belum lengkap navigasinya kita copy saja lah ini ya jadi copy saja copy yang slide 1 nya kita ini delete ya copy paste yang nomor 3 delete copy paste lagi dengan yang sudah ada navigasinya oke delete copy paste yang ini delete copy paste yang ini delete copy paste nah udah selesai nah teman-teman ini semua sudah ternavigasi ya coba kita praktekkan ya oke ini slide awal klik nanti ada navigasinya seperti ini nah sekarang teman-teman bisa pilih navigasi karena semua sudah ternavigasi kita mau misalnya ke metodologi ya langsung ini sudah ke metodologi oke coba klik ya oh sorry ini masih sama semua ya kita belum apa namanya belum mengetahui bahwa ini ada di apa namanya di pendahuluan karena semuanya masih kembar ya ini masih semua nah sekarang kita coba bedain lah di pub 1 misalnya kita disini warnanya agak beda ya agar menunjukkan bahwa dia terseleksi ya disini kita rubah warnanya apa ya misalnya ini ya eh sorry kurang kontras oke oke misalnya kita buat yang warna hijau ya jadi kalau terseleksi yang pub pendahuluan dia akan lebih warna hijau kalau yang pub 2 kita akan beri warna juga eh yang ini tadi ya oke pub 3 ini dia warnanya yang ini pub 4 ini kita seleksi tombolnya warnanya ini kemudian pub 5 kita buat dia beda seperti ini oke jadi tidak ada yang sama nah sekarang kita kembali ke sini oke udah seperti ini muncul animasi lampu kita klik masih tombolnya hitam semua kita akan menuju ke ini ke metodologi klik tandanya bahwa ini adalah slide yang benar adalah warnanya klik oke hitam hitam nah bab 3 nanti dia akan warnanya berbeda oke itu teman-teman ya kita tekan escape sekarang nah oke sudah semua selesai tinggal teman-teman nanti kalau mau menambah slide pertamanya tinggal pilih slide pendahuluan kita tinggal ctrl D disini jadi dia nanti ada 2 oke tapi teman-teman nanti perlu mencek navigasinya ya karena tadi kita sudah slide seperti ini oke baik teman-teman untuk disini saya rasa cukup untuk animasi textnya ini ya disini kan ada animasi text running textnya disini kita copy ya kita copy saja disini ini taraknya ada di template 150 oke coba ini ada ada sesuatu yang tersembunyi disini nah ini adalah disini kan kalau di slide ini kita ada running textnya ya kalau tidak salah ya disini kita klik slide show nah ini ada animasi running textnya oh ya ini untuk transisinya teman-teman bisa ubah disini kalau tadi kan semacam hoarding semua ya ini teman-teman bisa klik disini klik disini tekan control ya biar terseleksi semua kemudian pilih transisinya saya menggunakan yang ini push oke jadi kalau kita slide show tadi kalau ada kita masuk kesini kita klik tinjian pustaka misalnya klik nah ini seperti ini nah nanti transisinya tinggal terserah teman-teman mau transisi yang seperti apa nah kita coba kita ini praktekkan yang ini oke ini belum ada ininya belum ada animasinya ya kita coba ambil dari yang ini oke klik disini klik disini klik disini ya kita copy nanti asetnya ini juga akan saya berikan di bersamaan dengan yang ini ya jadi biar teman-teman bisa juga menambahkan ini saya tambahkan disini kemudian oke ini saya tutupin seperti ini ini sebenarnya tutupnya disini kita delete saja kita klik oke klik disini pilih animation ini letakkan klik disini sampai disini saja oke jadi kalau teman-teman lihat disini nanti oke oke nah ini textnya saya buat dia berjalan with previous tapi kita pilih dia letakkan di atas oke jadi ketika dia di slide show nanti dia sudah jalan sendiri nah ini nanti saya letakkan di bagian bawah di aset ya teman-teman tinggal masukkan dengan cara yang saya ajarkan tadi oke seperti ini nanti asetnya saya berikan di di bagian terakhir nanti jadi caranya nanti teman-teman tinggal memasukkan di slide berdasarkan tutorial tadi baik demikian tutorialnya teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menginginkan template ini silahkan download secara gratis aset belajarnya di bawah deskripsi video dan bagi teman-teman yang merasa bahwa channel ini bermanfaat dan bagi teman-teman semua silahkan tekan tombol subscribe untuk update selalu tutorial-tutorial yang kami berikan salam sukses buat teman-teman semuanya bagi teman-teman yang ingin request template dengan tema-tema sesuai dengan program studi atau mata pelajaran yang teman-teman inginkan silahkan isi di kolom komentar komentar salam sukses buat semuanya jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati